Hai ko friends, pada soal ini kita punya matriks A yaitu minus 1, 1, 0, 1, minus 1, 1, dan kita juga punya matriks B yaitu 2, 1, 1, minus 1, dan juga 1, 1. Untuk itu kita akan tentukan terlebih dahulu ordo dari matriks A dan juga matriks B. Dimana ordo dari matriks akan sama dengan jumlah baris dikalikan dengan jumlah kolom. Sehingga untuk matriks A, ordo-nya adalah 2 dikalikan dengan 3. Sedangkan untuk matriks B, ordo-nya adalah 3 dikalikan dengan 2. Lalu karena kita diminta untuk menentukan hasil kali dari matriks A dan juga matriks B, maka kita harus tahu bahwa matriks A dikalikan dengan B akan memiliki jumlah baris sama dengan matriks A yaitu 2, dan memiliki jumlah kolom sama dengan matriks B yaitu 2 juga. Jadi kita bisa simpukan bahwa matriks A dikalikan dengan B akan memiliki ordo 2 dikalikan dengan 2. Untuk itu kita harus tahu bahwa jika kita punya matriks M sama dengan A, B, C, D, E, F, dan matriks N sama dengan G, H, I, J, K, L, maka kita bisa simpukan bahwa matriks M dikalikan dengan N akan sama dengan A dikali G ditambah dengan B dikali I ditambah dengan C dikali K, lalu A dikali H ditambah dengan B dikali C ditambah dengan C dikali L, lalu D dikali G ditambah E dikali I ditambah dengan F dikali K, dan yang terakhir D dikali H ditambah dengan E dikali C ditambah dengan F dikali L. Sehingga untuk soal ini maka matriks A dikalikan dengan matriks B hasilnya akan sama dengan matriks A yaitu dikali dengan 1 ditambah dengan 1 dikali dengan minus 1 ditambah dengan 0 dikali dengan 1, lalu 1 dikali 2 ditambah dengan minus 1 dikali dengan 1 ditambah dengan 1 dikali 1, dan yang terakhir 1 dikali dengan 1 ditambah dengan minus 1 dikali dengan minus 1 ditambah dengan 1 dikali dengan 1. Atau jika kita sederhanakan maka hasilnya akan sama dengan matriks minus 2 ditambah 1 ditambah dengan 0, atau sama dengan minus 1, lalu minus 1 ditambah dengan minus 1 ditambah dengan 0 atau sama dengan minus 2, lalu 2 ditambah dengan minus 1 ditambah dengan 1 atau sama dengan 2, dan yang terakhir, 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 1 atau sama dengan 3. Jadi kita bisa simulkan bahwa matriks A dikalikan dengan matriks B akan sama dengan matriks minus 1, minus 2, 2, dan juga 3, atau pilihan jawaban yang paling benar adalah pilihan jawaban C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya